Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di rendika channel pada video kali ini masih kita akan membuat kerangka berpikir yang mana pada hari ini kalau kita menyaksikan video ini misalnya anda menyaksikan video ini mestinya anda selagi mengingin membuat kerangka berpikir ya jadi fokus saja untuk membuat kerangka berpikir ini jangan di skip-skip untuk menyaksikannya karena saya memberikan tutorial yang paling mudah dan langsung paham oke di sini misalnya ya untuk kerangka berpikir di sini yang saya akan buat atau saya buat contohkan atau saya jelaskan juga tahap per tahapnya yaitu adalah kerangka berpikirnya dengan judul pertama di kata awal itu adalah hubungan ya untuk hubungan berarti di sini mengindikasikan bahwa ini menggunakan metode penelitian kuantitatif nah misalnya di sini kita buat dulu untuk judulnya di sini kita buat judulnya apa ya begini aja untuk buat judulnya kita buat judul awal katanya adalah hubungan hubungan ya hubungan dan ingat juga ketika membuat judul skripsi itu misalnya anda penelitian kuantitatif itu harus ada variable x dan y nya misalnya ini hubungan antara tingkat antara tingkat pendidikan antara tingkat pekerjaan ya pekerjaan ini sudah ada variable x dan y nya sudah kelihatan ya variable x nya x1 dan x2 nya sudah kelihatan misalnya anda menggunakan variable x1 saja tidak apa-apa atau x saja nah di sini kita beri contoh ini ada dua variable x1 dan X2 variable x yaitu x1 dan x2 nah di sini pekerjaan terus kita tuliskan dengan dengan apa partisi pasi masyarakat masyarakat ya masyarakat dalam dalam ngapain yaitu pembangunan ya pembangunan di titik 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 desa mana gitu nah di sini ibaratnya begini kita gambarkan saja dulu untuk judul ini misalnya hubungan antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan misalnya judul ini ya judul ini kan menggambarkan bahwa ada enggak tingkat hasil lulusan atau tingkat hasil lulusan pendidikan S1 misalnya dengan dampak pembangunan di masyarakat di desa anda nah ada enggak misalnya cuma lulus saja ternyata ada dampak impactnya di pembangunan desa atau enggak ada pengaruhnya di lulusan yang misalnya setara S1 atau setara S2 itu kan dari tingkatnya ternyata berdampak untuk pembangunan desa dan sebagainya nah misalnya seperti itu itu tujuan untuk penelitiannya yaitu mencari ada enggak tingkat pendidikan itu nah dari judul ini kan sudah tergambar bahwa dimana sebenarnya yang variable X nya ya variable X nya antara tingkat 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 pendidikan ya Nah terus kita ketahui lagi disitu ada jenis pekerjaan jenis pekerjaan dan kita cari variable Y nya yaitu adalah apa itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan nah tidak semua judul itu untuk variable X nya misalnya untuk variable X nya disini variable X nya ini X1 terus variable X2 nya dan variable Y nya itu berurutan itu tidak semua judul untuk variable X1 X2 X3 nya itu berurutan ada yang judul yang X1 nya itu di belakang Y nya di tengah itu ada nah tapi pembahasan kita pada hari ini tidak seperti itu tapi kita pembahas tentang bagaimana cara membuat kerangka berpikirnya nah disini untuk judul hubungan rumusnya masih sama dengan rumus pengaruh yaitu bagaimana cara membuat kerangka berpikirnya yaitu ya seperti yang kemarin saya jelaskan untuk judulnya seperti ini ini kita buat kolom dua kolom dan disitu disitu kita kasih garis hubungan nah dari hubungan kita bisa kasih panah untuk arahnya tapi kalau misalnya hanya hubungan mengarah ke sini berarti panahnya mengarah ke kolom yang Y nah disini ya disini misalnya disini kita lihat misalnya kita kita tulis disini untuk variable X itu berhubungan dengan variable Y Nah itu sederhananya seperti itu ini untuk rumusnya untuk hubungan terus efektivitas terus untuk pengaruh sebenarnya sama cuma nanti cara bacanya yang berbeda misalnya Anda melihat disini ya untuk garis petunjuknya seperti panah berarti disini hubungan nah bagaimana cara membuatnya kita jabarkan karena disini ada X1 dan X2 kalau disini kan contohnya hanya satu aja X nya tapi kalau kita buat contoh disini ada X1 ada X2 jadi kita buat dua kolom untuk X1 dan X2 kita buat berdiri saja ya biar mudah nah misalnya disini kita buat berdiri saja kita buat berdiri yang agak lebar biar untuk penjelasannya lebih mudah nah kita buat yang lebih lebar nah dan disini adalah variable nah disini ya ini X1 X2 kita tuliskan untuk disini di dalam kolom-kolom sini yang pertama ini ini kita masukkan variable tingkat pendidikan ya kita masukkan ini ya tingkat pendidikan nanti saya akan menjelaskan untuk garis-garisnya seperti apa untuk membaca judul dan garis kerangka berpikirnya ini bagaimana untuk nanti sekalian saya jelaskan juga ke ranahnya atau arahnya cara membaca untuk rangka berpikir jadi ketika kita melihat penelitian ini misalnya kita melihat disini dari rangka berpikirnya itu kita sudah terbaca sebenarnya penelitian kita itu mengarah mau kemana jenis pekerjaan ya Nah kita enter terus kita tulis saja X2 biar lebih jelas disini dan disini variabelnya adalah partisipasi masyarakat disini ya Nah partisipasi masyarakat apa dalam pembangunan ya dalam pembangunan nah ini variabelnya nah misalnya kan begini misalnya Anda untuk kata-kata di variabelnya X nya itu panjang sekali Y nya tuh panjang sekali kata-katanya itu bisa Anda singkat juga tidak apa-apa yang penting bisa menggambarkan dari alur penelitian Anda nah begini Coba Anda lihat disini ya untuk kolom X1 X2 dan Y ini kalau kita garis hubungkan seperti biasa misalnya X1 ke Y terus X2 X2 ke Y nah itu berarti hubungannya hanya seperti itu hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat tuh ada ndak hubungannya kalau nggak ada misalnya nanti bisa kita toh nah jawaban ketolak gitu atau tidak ada hubungan terus jenis pekerjaan ada ndak hubungannya dengan partisipasi masyarakat nah berarti kalau kita meliti dari satu judul ini ini sudah tergambar bahwa misalnya begini ini seperti ini 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 kita nyambung kesini ya langsung kita sambungan kesini misalnya dan ini kita sambungan kesini nah ini pendidikan dan eh tingkat pendidikan nih ada hubungannya terus jenis pekerjaan ada hubungannya lalu dua-duanya ini ini ada hubungannya ada Oh ada ternyata tingkat pendidikan dengan jenis pekerjaan itu berhubungan kita hubungkan karena ini berhubungan nanti dalam penelitian kita bisa juga anda cek di rumusan masalah rumusan masalahnya uh tingkat pendidikan ini ternyata ada hubungannya dengan jenis pekerjaan Oh berarti ada hubungannya kita kasih aja sini garis hubung ya atau nggak dua-duanya ini 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 berhubungan langsung kesini ke partisipasi jadi kita kasih aja di sini juga untuk garis hubungnya nah disini ya kita kasih aja disini garis hubung disini nah dari sini sudah tergambar bahwa alur penelitiannya itu seperti apa ya itu ada hubungan jadi kalau misalnya untuk memperjelas juga disini nanti juga anda kasih panah disini kasih panah ya dikasih panah untuk mengarah kemana itu penelitian anda nah disini berarti penelitian anda mengarah sini nah dari sini ini yang sederhana misalnya disini hubungan antara apa yang selainnya tingkat pendidikan bisa anda taati juga judul ini tapi nanti gambarannya untuk rangka berpikirnya sama seperti ini atau lebih perkembang anda kembangkan enggak papa misalnya tingkat pendidikan anda kembangkan anda tambah kolom disini apa saja tingkat pendidikannya misalnya terus anda jelaskan lagi disini tingkat pendidikan seperti apa terus ini misalnya jenis pekerjaan yang seperti apa itu sampai mengembangkan bisa itu nah ini bisa sampai mengembangkan nah itu yang misalnya anda menggunakan kata hubungan ingat rumusnya hanya X berhubungan dengan variabel Y nah kemudian saya akan memberikan contoh lagi satu lagi biar anda lebih paham langsung ke deteks apa judul anda dan anda langsung bisa membuat untuk kerangka berpikirnya nah kita anu dulu apa namanya itu kita buat judul dulu disini ya kita buat judul dulu disini untuk judulnya misalnya hubungan masih hubungan 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 ini yang sederhana interaksi ya interaksi guru guru ini karena ranahnya pendidikan masih interaksi guru atau bisa anda misalnya sosial yang lain atau interaksi masyarakat itu bisa diganti hubungan interaksi guru dengan dengan siswa misalnya siswa terhadap terhadap ya terhadap terhadap siapa terhadap minat ya minat belajarnya sudah banyak ini penelitiannya tapi enggak papa untuk ini biar saya hanya memberikan contoh buat nanti membuat kerangka berpikir terhadap minat belajar ya belajar belajar agama misalnya agama Islam misalnya Islam saya dimana di titik-titik nah ini 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 kesederhananya seperti ini kalau anda hanya ada variable X dan Y ya sudah tergambar disini sudah langsung cepat saja disini karena disini kita dapat mendeteksi langsung dengan cepatnya disini ya misalnya mana variable X dan Y nya Anda bisa tunjukkan yaitu interaksi guru dengan siswa dan variable Y nya mana yaitu minat belajar agama Islam dan disini kita tinggal pindahkan disini untuk variable X nya itu tadi ya interaksi dan ini adalah variable Y nya kita masukkan dan kita beri geris hubung disini berarti ini adalah hubungan nah sudah sesederhana itu dalam membuat kerangka berpikir nah bagi anda mungkin yang masih bingung dalam membuat kerangka berpikir yang mana yang dibingungkan bisa anda tulis di kolom komen ingat ya jangan anda tidak mau coret-coret ingat coret-coret saja misalnya anda tulis dulu judulnya anda sampai coret-coret di buku anda gambarkan nanti sampai bisa anda ceritakan dari gambar itu kalau anda bisa menceritakan atau mendeskripsikan dari kerangka berpikir yang anda buat coret-coretan tadi nanti bisa anda membuat kerangka berpikir itu masuk dalam penelitian anda ya kalau anda misalnya membuat coret-coretan ternyata Oh tidak ada hubungannya coret-coretan tersebut nah akhirnya anda sulit untuk nanti dalam penelitiannya dan akhirnya salah ibaratnya seperti itu ingat ya jangan hanya melihat tutorial tolong dipraktekkan dalam membuatnya Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh